Emang gagal kan? Ini semua salah siapan. Woceng, Pak Ustadz. Saya udah bilang sama dia, Kamu ngomong baik-baik sama Bu Ines. Semua uang yang sudah dia keluarkan. Pada pernikahan, Haceng dan Bu Ines yang tertunda. Tertunda? Bukan tertunda, Pak Usmed. Gagal. 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 Emang gagal kan? Ini semua salah siapan. Woceng, Pak Ustadz. Saya udah bilang sama dia, Kamu ngomong baik-baik sama Bu Ines. Semua uang yang sudah dia keluarkan, Saya ganti Ruki. Terus kalau mau nikah lagi sama dia, Semuanya saya bayarin. Saya bilang gitu sama Woceng. William bilang. Kalau ada yang bicara lagi, Lebih baik tunggu di depan. Pas maghrib, baru masuk. Ayo, siapa yang mau bicara lagi? Kita teruskan. Apa hikmah yang ada dibalik semua yang terjadi? Kalau kita berpikir positif, Kita akan melihat. Ada hikmah. Dari semua yang terjadi. Tapi kalau kita berpikir negatif, Itu hanya akan menjadi sebuah beban. Percaya sama saya. Ini bagian dari kita belajar nilai-nilai kehidupan. Meski dengan cara yang menyakitkan. Tapi inilah dasar dari nilai-nilai kehidupan. Ini bagian ini. Ini bagian ini. Ini bagian ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Telepon kamu cuy. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih? Sehat? HPnya tadi matiin. Saya jadi teringat Mutai. Seorang pelari jarak jauh. Udah dikengan? Iya. Kau usah baca juga? Shhh. Pada sebuah perlombaan, Mutai sudah tinggal beberapa meter dari garis finish. Tapi karena dia bingung dengan tanda garis finish, Dia berhenti. Dia berpikir dia sudah memenangkan lomba itu. Terus? Atlet Spanyol yang bernama Ivan Fernandez Berada tepat di belakangnya. Dia menyadari apa yang terjadi. Ivan mulai berteriak kepada pelarikannya itu. Supaya melanjutkan larinya. Iya. Tapi karena Mutai tidak bisa bahasa Spanyol, Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Ivan. Kemudian Ivan mendorong Mutai sampai ke garis kemenangan. Dan akhirnya Mutai menjuarai pelombaan itu. Sementara Ivan ada pada posisi kedua. Saya sudah membaca kisah Mutai ini berulang-ulang. Luar biasa. Sanat luar biasa. Tapi ngapain juga didorong Pak Usmet? Lewatin aja kan menang itu si Ivan. Gimana sih? Itu pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang jurnalis pada Ivan. Kenapa kamu melakukannya? Tapi jawab Ivan, impian saya. Suatu hari kita akan hidup bersama dan memiliki moral yang baik bersama masyarakat. Kita bicara soal moral dan adab. Nah iya tapi Pak Usmet, Kenapa juga si Ivan itu bukan nyalip, Malah ngebiarin si Mutai itu maju duluan akhirnya. Gimana sih? Jurnalis itu bertanya pertanyaan yang sama. Lalu Ivan menjawab, Saya bukan membiarkan dia menang. Tapi karena dia memang akan menang. Sang jurnalis masih bersikeras. Kenapa anda membiarkan? Kenapa anda membantunya? Ivan memandangnya dan menjawabnya. Memandang siapa? Memandang jurnalis itu. Apa manfaat dari kemenangan saya? Apa kehormatan dari mendali itu? Dan apa yang dipikirkan dan dikatakan ibu saya? Tentang itu kepada saya. Tidak usah dipikirin lah. Yang penting menang, Ustadz. Ivan bicara tentang apa yang dipikirkan ibu. Karena nilai-nilai kehidupan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Subhanallah. Kita mengajarkan anak-anak kita. Generasi-generasi penerus kita. Nilai-nilai kehidupan. Kalau ada orang tua yang tidak mengajarkan hal itu. Maka kelak dia akan melihat kenyataan. Kalau anaknya itu tumbuh menjadi seorang yang egois. Mau menang sendiri. Dan tidak peduli kepada sekitarnya. Meski banyak anak-anak yang tumbuh dari kehidupan yang keras. Tapi masih mempunyai kelembutan dan nilai-nilai kehidupan. Dari pelajarannya bersama alam. Nah itu bisa belajar sendiri sama alam. Yuk. Yuk, Ustadz. Karena anak itu kelak akan menjadi ayah atau ibu. Yang akan menurunkan nilai-nilai kehidupan pada generasi selanjutnya. Jadilah manusia yang mempunyai moral dan adab. Jadilah pembakar. Jangan mengekor. Jangan menyontek supaya dibilang pintar. Jangan mengakui buah hasil pikiran orang lain sebagai buah pikiran sendiri. Akui dan hargai buah pikiran orang. Jangan merampasnya. Karena apa yang kita lakukan hari ini. Akan dilihat nanti oleh anak cucu kita. Sebagai catatan siapa kita. Bro, ayo kamu sholah. Kalau memang nenek manisnya tidak mau bicara. Mendingan tidak usah nelpon. Pedro, jangan negatif dulu. Siapa tahu pas Neni lagi nelpon tiba-tiba disuruh majikannya? Atau dipanggil majikannya gitu? Ayo kita ke Musola. Ayo tuh. Ken? Jadikan ini pelajaran nilai-nilai kehidupan buat kamu. Ini tuh bukan hal akhir segalanya. Insyaallah kamu dan Bu Inas akan tetap bersatu. Amin. Gak mungkin. Emang udah pasti gak mungkin kok? Mana sih sarapun? Gak mungkin anak patut kan gak ada. Sik! Ampun ini Kang Dadang. Belum tahu kali ya? Kalau di sini tuh ada orang kaya yang punya uang tiga lemari lebih dikit. Kasih tahu aja tuh Kang Dadang. Hei hei. Hei. Disak bisik. Disak bisik. Ngomongin saya. Casmat Kang Dadang. Saan, saya tidak bicara apa-apa tuh Sef? Ya udah ngaku aja. Emang... Udah diam! Sef? Baik Ustaz. Keterangannya teh ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi ayat 45 Ustaz. Ivano bacakan. Baik Ustaz. Baik Ustaz. Saan! Nanelli? Baik Ustaz. Saan, kita beri lager. Baik Ustaz. Faik Ustaz. 잔떡 कeska. Terima kasih.